Pemisah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jabar memitigasi berbagai tugas dan tanggung jawab pemerintah beserta permasalahannya agar pemilu berjalan lancar. Seperti yang diungkapkan Kepala Bakes Bang Pol Jabar, I.I.B. Hidayat. Ditemui Usai Japri Jabar Anteng, Jumat 17 November 2023, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bang Pol Jawa Barat, I.I.B. Hidayat menyatakan Pihaknya sudah memitigasi tugas dan tanggung jawab pemerintah agar pemilu 2024 berjalan lancar. Salah satunya yakni biaya penyelenggaraan yang sudah disiapkan sebesar 1,5 triliun rupiah. Selain itu, untuk netralitas ASN, pihaknya pun mengamankan aparatnya terlebih dahulu. Tak hanya itu, pihaknya pun memitigasi bencana yang mungkin terjadi disertai upaya antisipasinya. Apalagi saat masa pencoblosan Februari 2024 nanti, Jawa Barat sedang berada pada puncak hujan tertinggi. Satu diantaranya biaya penyelenggaraan. Kita sudah siapkan itu. Sampai 1,5 triliun. Karena pemilihnya juga banyak, 35.700.000. Artinya ketika bicara itu berdampak dengan TPS. TPS-nya hampir 141.000. Satu TPS, tujuh orang berdampak kepada kawan-kawan itu dan langsung muncul angka. Nah itu sudah disiapkan anggaran. Yang kedua, bicara masalah netralitas. Aparatnya juga diamankan dulu. Diamankan dan berkata dia harus betul-betul seaturan. Yang ketiga, kebencanaan. Ini bicara kebencanaan itu mitigasi. Artinya cuaca, alam. Itu apalagi kita sudah mendeteksi bahwa Februari itu puncak tertinggi. Maka kita sudah ada antisipasi dengan BPD sejauh barat. Selanjutnya, samping itu boleh jadi Dinas Kesehatan mengantisipasi indikasi kalau ada wabah-wabah penyakit. Itu kan seperti yang namanya pandemi COVID kan kita tidak memprediksi. Tiba-tiba ada dan itu cukup lama dua tahun. Nah ini semua kita, indikasi itu kita mitigasi sehingga pada saatnya nanti kita bisa menghindari. Sementara itu untuk mengatasi indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, IIP menyatakan hal tersebut akan diantisipasi oleh BKD hingga Bawaslu. Budi Hartati, Bandung TV